cara membuat ayam goreng ungkap bahan-bahannya ayam yang sudah dibersihkan bumbu dapur yang sudah dihaluskan seperti ini ya isinya bawang merah bawang putih ketumbar kunyit dan garam disini saya juga sekalian mengungkap tempe jadi sekalian kita ungkap oke pertama kita panas dipanaskan minyak dulu ini airnya sudah kita bersihkan kita bersihkan lalu kita lumuri dengan air jeruk nipis kemudian kita bilas oke Kak Sasa bantu pegang iya ini ayamnya ini bumbunya sudah kita dihaluskan jadi seperti ini tadi belum saya tambahkan garam garamnya ditambahkan lebih kurang 3 sendok teh jangan lupa pakai serai ayam daun salam garam ini jangan lupa pakai bumbu dapur dengan daun salam daun serai dan daun jeruk yang ini kesukaan yang ini kesukaan Sasa ya enggak juga enggak juga makasih cuman suka banget ini ya serai ya sudah daun salam dan itu tempe sudah diberi-beri untuk kalian diimpa tukis tukis sekarang kita tubis dulu bumbunya ya oke tubis bumbu ya misalkan dulu ya kita ambil apa mie terus kita tumis sampai harum sampai wangi dikit ya dengan api sedang sampai baunya harum baunya harum enggak enggak makanya kurang belum kita tumis sampai harum dulu ya waduknya perlahan saja nanti kalau cepat-cepat tumpah nanti tumpah nanti tumpah ya waduknya perlahan saja ini segini sudah mulai wangi ya kalau sudah mulai wangi kita masukkan ayamnya kita masukkan ayam mana ayamnya mie ini ayamnya mie ini ini kita masukkan sama sosial seperti ayam paha jadi kita pakai pahasnya empat dong kita ambil soalnya mahal soalnya mahal kalau ayamnya lagi mahal ya oke oke biarkan meresap sebentar ini jadi seperti ini lalu kita masukkan tempe 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 jadi sekalian ini aku lagi masak lagi masak ini kemasak ini ayam terus kita kasih air supaya yang atasnya tenang ini panas kita atur ya ini pakai kuali besar ya karena isinya banyak pakai air putih biasa ini udah mau habis ini hasilnya seperti ini ini seperti ini ya proses pengungkapannya apinya kita ubah apinya kita ubah dulu ya apinya kita ubah ke api kecil ya lalu kita tutup oke tutup yang besar ya ditutup sampai airnya susut ya kalau sudah nanti siap digoreng itu aja kita kita selamat menikmati